Dihubungi oleh pacarnya klien saya, lalu karena ada kesempatan dihubungi, tidak ada hubungan, untuk disambungkan komunikasi, dimintailah foto alat kelamin. Itu perbuatan itu yang membuat klien saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Januari 2023 di salah satu klub yang sedang nge-hit di Jakarta. Dilakukan oleh seorang pria bernama NMW, lalu sudah kami lakukan upaya hukum, upaya hukum bidana di Pores Jakarta Selatan, dan prosesnya sangat cepat saya mengapresiasi untuk Pores Jakarta Selatan, lalu juga hanya tiga hari laporan kami langsung naik sidik ya sepertinya. Malam ini kita langsung datang ke Pores Jakarta Selatan untuk melanjutkan laporan kita. Kronologinya mungkin cepatnya apa sih? Oh iya, kronologinya jadi klien saya punya pacar, lalu pacarannya renggang, MW ini adalah teman dekat, gitu. Jadi saat hubungannya renggang, MW ini dihubungi oleh pacarnya klien saya, lalu karena ada kesempatan dihubungi, tidak ada hubungan, untuk disambungkan komunikasi, dimintailah foto alat kelamin. Itu, perbuatan itu yang membuat klien saya marah. Nah, suatu hari di tanggal 21 Januari, klien saya bertemu dengan saudara MW ini di salah satu klub, dan terjadi percekcokan, dan saudara MW melakukan tindak bidana yang sangat biadak menurut saya ya, untuk seorang laki-laki memukul seorang perempuan dengan sangat keji, gitu. Tiga kali, satu di kepala bagian depan, satu di kepala bagian atas, sama satukan lagi sambil menjambak. Dan itu semua ada bukti visumnya, semua disini lengkap, gitu. Dan itu perbuatan menurutnya tidak manusiawi sama sekali, gitu. Makanya itu saya selalu perempuan sohubung juga ikutan geram untuk kasus ini, gitu. Jadi kita mau memproses, dan saya lihat di sosial media juga dia banyak, apa ya, pernyataan yang tidak sesuai, ada melugahi, saya punya CCTV-nya tidak ada melugahi, boleh di cek nanti, barangkali saya salah apa, nanti dilihat baru CCTV sebagai bukti konkret untuk kasus ini, gitu. Kak Intang sendiri, gimana sih, kalau melihat pacar sendiri, beberapa lama, kok bisa setega itu gimana? Maksudnya gimana? Pertemanan, pertemanan setega itu. Ya, pertemanan setega itu, ya saya kurang ngerti juga ya, hati orang kan beda-beda. Ya, betul. Orang bisa berubah, ya. Karena ini kan, saudara MU ini laki-laki, pacarnya, klien saya juga pasti laki-laki, pastinya ada penyimpangan seksual di situ. Penyimpangan seksual itulah yang bikin kita juga aneh, ini kenapa orang kayak gini, gitu. Makanya jadi berhati-hati juga untuk berteman dengan yang ada penyimpangan seperti itu. Jadi ada trauma sendiri untuk klien saya untuk masalah itu. Tapi sebelumnya pernah ada hubungan nggak sama teman-teman atau sahabat doang, apa pernah suka-sukaan gitu? Sama MU ini, nggak pernah ada suka-sukaan, jadi kita pure teman-teman aja, pure teman-teman deket sih, bener nggak terlalu deket. Berapa lama deket, ya? Terus saya nggak ada hubungan sama pacar saya untuk beberapa hari. Nah, pacar saya ini mencoba mencari di Mutual di Instagram. Nah, setemulah si akun MU ini, DM-DM-an agar aku sama pacar aku didamaikan kembali. Tapi dengan syarat meminta video call-an menunjukkan foto kelamin pacar saya. Betul, itu yang membuat emosi di awal. Kenapa harus memanfaatkan keadaan seperti itu, gitu. Jadi si MU ini meminta foto alat kelamin pacar kamu, gitu? Video sex, video sex. Jadi di video call, terus minta foto, tunjukin foto kelamin kamu. Baru aku bakalan mau bikin kamu balikan sama si Intan. Iya, dan pacarnya untuk klien saya ini. Langsung melaporkan, karena tidak ada penyimpangan seksual yang dilakukan oleh pacarnya dari klien saya ini. Artinya, ini perempuan atau laki-laki? Laki-laki meminta foto. Meminta foto. Meminta video call menunjukkan olah kelamin dari pacarnya ini untuk disambungkan di ada hubungan yang agak pendang ini. Jadi memanfaatkan keadaan itu. Dan paling parahnya lagi dia memukul perempuan. Ini saudara perempuan, emosi ini memukul perempuan sampai sebegitu parah. Tol, tunjukkan dulu nih. Nih. Astagfirullah. Ya, jadi dia dipukul di area kepala. Ini dipregangin oleh teman-teman yang ini gak tahu nih. Teman-teman yang bisa jadi disenyalir ke teman-teman dia yang satunya lagi, ibu. Jadi saat dia dipukuli oleh saudara Emo ini, tangan klien saya itu dipegangin. Sama-sama jadi benar-benar seperti perempuan tidak berdaya gitu, Pak. Tuh, yang ini masih lebam. Bukti visumnya lengkap di sini. Klien saya ini gak pernah dimarahi, gak pernah dikasari sama orang tuanya dari kecil, Bapak-Ibu. Bayangin. Kalau anak kita dikaya giniin, gimana? Dan saya juga memohon pada pihak pedagang hukum lainnya agar bisa menahan saudara Emo ini. Karena berbahaya. Bayangkan kalau saudara Emo yang sangat memukuli seperti ini, datang ke keluarga kita bagaimana? Harus segera diamankan menurut saya. Ini saya tutup ya, sih. Iya, saya tutup. Ini saya tutup. Tapi saat kejadian. Kejadiannya 21 Januari 2023 kemarin. Baru tiga hari, kepolisian sudah sangat-sangat cepat menaikan kasus ini. Dan kita juga mohon pada rekan-rekan media yang lain untuk menaikan berita ini juga. Tapi saat kejadian ada perlawanan gak dari Intan sendiri? Ada dong. Ada perlawanan, tapi ditahan sama segerombolan grup itu. Jadi saya gak bisa ngapa-ngapain. Mau ngeraih pun tangan saya kecil. Jadi saya kena jambak. Tapi jambaknya tuh bukan cuma jambak begini ya. Tapi jambak yang begini. Sampai saya dengar pernyataan dari kelayak saya itu mirip sendiri loh Bapak Ibu. Jadi dia itu tenaganya laki-laki. Tenaganya laki-laki dihajarkan ke perempuan. Sudah dipukul sambil di jambak gitu. Keterangannya seperti itu. Dan menurut saya itu sangat tidak manusia. Berarti bisa bilang dikeroyak? Tidak, kalau dikeroyakan mungkin di pukul ini kayak apa ya. Ini kita gak tahu nih order yang megangin ini siapa. Makanya kita lagi cari tahu lebih lanjut untuk menentukan pasal juga nih. Kalau sampai ada perencanaan atau apa kita masukin ke pasal 353. Itu kalau sekarang kan masih di 351. Yang megangin itu masih beruntung di jantifikasi gitu ya? Betul, iya. Yang megangin ini misalkan security. Misalkan kenapa tidak megangin laki-laki gitu. Saya bingungnya di situ. Kenapa harus meganginnya perempuan. Udah tahu perempuannya sudah terang. Ini CCTV-nya jelas saja. Saya share lah pokoknya. Masalah CCTV ini. Ada beberapa orang? Yang dihidup. Boleh dong dilihatin. Atasin, atasin. Beberapa kainnya? Agak gini, kita ada. Liatin ke sana? Tapi saya, saya gak punya yang kurang sekali sih. Ya, ke sini yang putar. Ini dipukul sangat kegi sekali menurut saya. Dan sudah jelas. Kameranya jelas ini. Dan sekarang dia berkoar-koar katanya diludahi dan sebagainya. Pak, bu, semarah-marahnya apapun orang itu tuh tidak boleh namanya kekerasan. Negara kita ini negara hukum loh. Ini anak orang loh. Bukan anak siapa sih. Bukan anak, bukan manusia ini lah. Ini anak orang, bapak ibu. Makanya saya juga benar-benar di sini nih. Mau fight banget untuk kasus ini. Apa tadi yang berkata? Sangat menyayangkan abu. Saya sangat menyayangkan permasalahan apapun. Kenapa bisa dia memperlakukan saya seperti itu gitu. Padahal dia seorang laki-laki dan saya seorang perempuan. Tenaga saya tuh gak seberapa gitu. Tenaga dia teras banget. Kalau saya lihat videonya secara detail ya. Kelayam saya tuh sampai tersumpur. Tersumpur. Tetapi luat ya, bapak ibu. Kepala ini organ vital. Ada kekerasan sedikit aja tuh bisa berakibat. Sangat lakukan-lakukan bisa kematian. Bagus sedikit penegasan laku. Nanti kan, NW ini bisa dibilang ada penyimpangan gak minta? Iya. Diduga keras. Ada penyimpangan saya suka. Diduga. Diduga keras. Dan untuk pekerjaan sendiri tuh anak bukawan salah sehingga yang dilakukan itu. Apakah ada nikah-nikah salah sehingga itu? Enggak ada sosial karena saya cuma beberapa kali ketemu aja. Jadi sebelumnya belum lah. Belum ada. Makan ini kenapa orang bisa kayak gini? Apa ada dengan sendiri atau bagaimana? Apa cempuru dia mau dapet pacarnya atau tidak ngasih? Banyak motifnya lah. Kita masih mendalam di. Ini kan untuk pekerjaan sendiri kita tahu kan. Saya sudah cerita terus sama Hotman Paris bilang Kamu lapor sesuai prosedur yang ada. Dia ngomong kayak gitu. Dan sekarang Bang Hotman lagi gak bisa bantu kasus saya ini karena lagi banyak kasus yang diurusin. Terutama ada kasusnya Mbak Hena Melinda juga. Tuhan Paris sekarang sedang sibuk. Kebetulan saya juga muridnya beliau. Jadi saya yakin banget untuk kasus ini. Untuk bisa melanjutkan proses ini. Kira-kira dengan prosedur yang berlaku. Penggabung pekerjanya seperti apa? Oh ini loh. Ini kan kamu sendiri ya. Di dunia entertain ya. Kalau perempuan dengan pakai baju segini apakah malu bu? Malu gak kira-kira? Coba buka yang ini, yang ini. Dilihat. No. Kayak gini. Lihat di depan. Apakah malu secara psikis ini udah sangat parah. Gitu. Tapi Intan sudah mengetahui belum kalau MW ini punya penyimpangan seksual? Sebenarnya simpang siur saya dugaannya gitu ya. Tapi ada yang bilang iya. Ada yang bilang. Tapi saya gak peduli sih. Yang penting yaudah kalau kamu mau berteman sama saya. Yaudah berteman. Saya gak mengurus kamu mau ada kelainan. Kamu mau oke. Kamu mau apa. Siur berteman lah. Siur berteman. Siur berteman malah balasannya kayak gini. Itu loh yang jadi sedih banget. Apalagi yang lebih sedihnya lagi itu pemukulan. Gak manusiawi. Itu udah masalah pemukulan. Mau cek cok secek cok apapun ya sudah lah. Yang namanya juga manusia ada gak pasnya gitu ya. Tapi kalau kamu mau pengukulan begini kriminal. Profesinya apa sih CMW ini Tan? CMW. Biasanya kalau profesi kurang tahu ya. Biar berteman aja ya teman-teman aja gitu ya. Karena kan nyaringannya juga banyak teman-teman. Kita gak terlalu ikut inspirasi orang. Yang penting orangnya enak. Ya berteman terus. Update pelaporannya sekarang seperti apa? Sekarang ini dari pelapor tanggal 21. Sekarang ini kami dipanggil lagi ke Polres. Untuk melakukan tindakan selanjutnya gitu. Saya rasa ini naik ke tahap penyidikan. Jadi kan polisi sebetulnya tahap penyidikan. Polisi mengetahui dulu nih. Ini tidak pidana atau bukan. Misalkan polisi yakin ini tidak pidana. Maka naiklah ke tahap penyidikan. Penyidikan ini berarti polisi sudah yakin. Dengan barang berarti yang ada untuk menaikkan kasus ini. Kita akan proses terus. MW sendiri belum dipanggil untuk pembesar? Belum. Jadi masih baru kita dulu sebagai pihak lapor. Saya maunya dalam minggu ini lah. Gak sampai 7 hari lewat harusnya MW sudah dipanggil. Nanti kita lihat klantifikasi dari MW soalnya dari di sosial media itu dia selalu membela diri nih. Apanya mau dibela kamu kasar kok? Kasar kayak gini. Apa dia bisa dimangatkan nih? Kayak gini. Psikis saya benar-benar terganggu. Mental saya benar-benar terganggu. Keluarga saya juga shock di rumah. Dan kan saya disini anak perantauan. Gimana sih anak perantauan tiba-tiba dipumpulin oleh seorang laki-laki. Ini orang tuanya di rumah gak terima Bapak Ibu. Gak terima. Anaknya dikaginiin. Kalau misalnya berhubungan dengan orang tuanya. Anak saya dari kecil tuh dididik. Benar gitu maksudnya gak dikasarin. Terus sekarang ada orang tiba-tiba bermodal teman. Berani ngasarin kayak gini. Cek cok karena masalah pacar. Terus berani sampai kayak gini keterlaluan. Tapi ada etiket banget gak untuk minta maaf dari MWG sendiri? Jadi ini pasti gak gentle menurut saya. Minta maaf ya temannya. Kalau mau minta maaf langsung. Gitu. Saya ini provinsi di bidang hukum harus menegakkan pendamaian. Harus diselesaikan masalah ini semua di luar persidangan. Tapi saya harus lihat dulu kalau ukurnya yang harus diselesaikan di luar persidangan apa. Kalau misalkan kekerasan kayak gini. Wah, pantas untuk diselesaikan. Kalau kalau mau lebih pantas, ini kejadiannya di mana bang? Kejadiannya di salah satu kelep boleh sebut? Ya, boleh. Oh, di daerah. Oh, di daerah... Selatan. Di daerah Jakarta Selatan. Iya. Oke.